Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa lahu ala kuwata illa billahi al-aliyyil azim Pemirsa Dari gelombang hiruk-pikuk Kebisingan Yang terjadi di terminal-terminal biskota Di pelabuhan-pelabuhan udara Di pelabuhan-pelabuhan laut Di stasiun-stasiun kereta api Apakah sebenarnya yang mereka ungkapkan menjelang lebaran? Satu kata untuk itu Mudik Mudik dalam diksi dan tradisi Melayu Nusantara Dia diasalkan pada satu kata yaitu Udik Udik itu adalah Satu wilayah yang amat terdalam dari wilayah yang paling berdalaman Itu sebabnya tidak sedikit yang mengandalkan bahwa Kata Udik ia menunjuk bukan pada aspek place atau tempat yang bersifat material Tapi dia lebih mengandalkan pada aspek yang space Yaitu ruang-ruang sebelah dalam Inner space Inner space dari satu kampung yang paling dalam Itulah yang disebut dengan Udik Ada apa dengan Udik? Ada apa dengan Mudik? Mengapa orang yang sekian lama meninggalkan kampung halamannya Dia tidak pernah bertemu dengan sanak kadangnya Dia tidak pernah menghirup lagi udara segar di kampung dan desanya Selalu dikergah kerinduan untuk selalu pulang Karena satu hal bahwa Panggilan inner space Panggilan dari asal-usul yang paling terdalam Dari ruang-ruang sebelah terdalam Dari Udik dan kampungnya selalu memanggil untuk pulang Pulang, kembali Mungkin itu pula sebabnya Mengapa dalam tradisional Quran Kata-kata pulang Raja'ah, yarji'u, irji'i, raj'i'un, dan seterusnya Dengan berbagai derivasinya Mendapat stresnya yang begitu sangat hebat Karena ia mempunyai misi yang satu Yaitu pulang Misalnya panggilan Irji'i, ila rabbiki, radiatan marudiya Wahai jiwa yang hening, bening, eling Tercerahkan pulanglah Kembalilah Karena kata-kata pulang Adalah sesuatu yang Kerinduan Pemanggilan kita untuk selalu bertemu dengan Hal-hal yang dirindui Dalam konteks Spiritualisme Islam Mudik Bisa dilihat dalam dua sisi Pertama dalam Sisi kultural Dan yang kedua Sisi spiritual Sisi kultural Mudik Diandaikan sebagai satu gerak untuk pulang ke asal Terutama kampung halaman Dan disitu ada dinamika yang berwarna-warna terkait dengan kehidupan kultural Ada satu diksi yang sangat dekat dengan kata pulang atau mudik Terkait dengan idul fitri adalah kata lebaran Lebaran ini diduga berasal dari kata lebar Atau sesuatu yang melebarkan diri Dan ini sangat beraroma bahwa ada sesuatu yang perlu dilebarkan dalam konteks ruang waktu kesadaran manusia Kalau selama ini orang sibuk dengan aktivitas dirinya sendiri yang bersifat individualistik Dan dia berada pada in the box Dia beraktivitas di dan di dalam satu kota tersendiri yang telah mengkrangkengnya Apakah itu kota-kota profesionalitas Apakah itu kota-kota disiplin kehilmuan Apakah itu kota-kota politik Apakah itu kota-kota sosial Apakah itu kota-kota aktivitas apapun yang Ia pilih sebagai satu aktualisasi dirinya Maka lebaran juga bermakna melebarkan diri Agar tidak terjebak pada kotak Tapi dia harus meluas dan melompat keluar kotaknya out of the box Jadi lebaran secara kultural juga menciptakan kesedaran bahwa Seseorang harus melompati keluar dari kotak-kotak yang telah mengerkah dan mencengkram kehidupannya selama ini Untuk keluar kotak Dan ia melebarkan dirinya untuk berinteraksi dengan pribadi-pribadi yang sukses menemukan dirinya Ini secara kultural Itu sebabnya Lebaran juga identik dengan satu gerakan silaturahim atau silaturahmi Dimana Allah telah memberikan isyarat bahwa Dimanapun manusia berada ketika ia tidak membangun dua hal Yaitu hablu minallah dan hablu minnas Maka akan terjadi satu guncangan-guncangan sosial Dan terjadi disharmoni antara satu yang lain Karena itu lebaran secara kultural Idul Fitri secara kultural Mudik juga secara kultural Dengan demikian menegurkan satu hal Bahwa pesan Idul Fitri adalah untuk mengembangkan silaturahim Melebarkan diri Tidak lagi terjebak pada in the box Tapi dia out of the box Dia keluar dari kotak-kotak Dan simulakurni yang telah mengerkahnya Sudah-sudah Sementara yang kedua Mudik dalam arti spiritual Yaitu pulang ke yang asal Seperti kita katakan bahwa pulang kembali Mengendekan satu hal Bahwa orang-orang yang sukses pulang Orang yang sukses kembali adalah Orang yang selalu tiba pada titik dimana ia berangkat Titik berangkat Juga identik dengan titik asal-usul Dan titik asal-usul identik dengan titik keaslian dan autentisitas Itu sebabnya Orang yang terajak pulang Orang yang senantiasa rendu untuk kembali ke titik berangkatnya Itu adalah satu manifestasi dari Kerinduan untuk kembali menemu kenali Dan berjumpa dengan titik asal-usulnya Titik asal-usul dan titik autentisitas keasliannya Karena itu secara spiritual Mudik sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari apa yang kita pahami Sejauh ini hanya sekedar satu gerakan kultural Tetapi dia lebih kepada menemukan kembali Asal dirinya yang suci, yang ilahi Inilah yang dalam Al-Quran yang ditegaskan oleh Allah Yang disebut dengan realitas alastu Alastu birabbikum qalu bala syahidna Ketika untuk pertama kalinya Allah Dengan paras ilahinya Mewujud seperti rob Atau sebagai rob Berjumpa dengan seluruh ruh Ada dialog antara rob dengan Tuhan Wahai ruh Apakah engkau mengakui bahwa aku yang adalah robmu Pemeliharamu Maka seluruh mengatakan Qalu bala syahidna Kami tidak bisa menampikmu ya Tuhan Kami menyaksikanmu Karena ruh Sebagai suatu jak ilahi dalam diri setiap orang Atau ego otentik Atau diri yang asal Atau diri yang fitrah ini Pernah berjumpa dengan Dan menyaksikan Tuhannya Maka itu sebabnya Perjumpaan antara ruh dengan Tuhan Adalah kenangan-kenangan primordial Yang paling dirindui oleh setiap ruh Dan kerinduan inilah Yang selalu memanggil orang Untuk kembali-kembali-kembali pulang Itu sebabnya secara spiritual Gerakan pulang Tidak hanya sekedar gerakan kultural Bukan hanya sekedar rindu pulang ke kampung Tetapi rindu pulang ke kampung Yang paling asali, yang usuli Yaitu yang ilahi Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebabnya secara Kita sedikit pemikir Islam Saya itu senasir dalam salah satu karya Monumentalnya Yaitu Knowledge and Sacred Yang diterbitkan pada Tahun 1992 Mengilustrasikan bahwa Gerakan kerinduan Untuk kembali ke yang asal Itu bukan hanya Dialami oleh manusia Tapi juga dikerkah Dan dialami oleh Seluruh semesta Seluruh semesta Juga pulang Ada satu ilustrasi yang bercepat Tlegoris Tentang gerakan Tawaf Tawaf ini adalah Satu gerakan Mengeliling Ka'bah Dengan cara Counterclockwise Yaitu menghantam Arah jarum jam Apa arti daripada Menghantam arah jarum jam Kalau jarum jam bergerak ke kanan Maka mengingatai Ka'bah Itu bergerak ke kiri Itu artinya Counterclockwise Menghantam arah jarum jam Apa artinya Menghantam arah jarum jam Itu artinya Memutar jarum jam Memutar jarum jam Itu mundur ke belakang Gerakan mundur ke belakang Tawaf Itu sebenarnya bermakna Untuk selalu tiba Pada titik Untuk pertama kali Yang kita berangkat Jadi memutar Arah jarum jam ke belakang Bertawaf Itu adalah Sebenarnya Satu ikhtiar secara spiritual Dimana setiap Sosok Makhluk Ciptaannya Itu Berikhtiar untuk Menemukan kembali Titik berangkat Asal usulnya Keterpanggilan Untuk kembali Kepada yang asali Yang usuli Yang asli Yang otentik Tidak hanya Dialami oleh manusia Seperti Oleh Setu Senasa Diketulakan tadi Tapi seluruh Semesta juga Mengalami Keterpanggilan Untuk pulang Itu sebabnya Seluruh gerak Kosmik ini Bertawaf Mengalami gerak Siklis Counterclockwise Menghantam Arah jarum jam Atom Berputar pada Semuhnya Bertawaf Counterclockwise Bumi berputar Pada semuhnya Counterclockwise Menghantam Arah jarum jam Bulan Mengitari bumi Juga Menghantam Arah jarum jam Seluruh Kosmik Raya ini Berputar pada Semuhnya Menghantam Arah jarum jam Itu artinya apa Kosmik pun Selalu terpanggil Untuk pulang Kepada asal Usulnya Dia selalu Terajak untuk Merindui kembali Panggilan-panggilan itu Dan itu artinya Pulang Dia senantiasa Mudik pada asal Usulnya Selain terhormat Saya terkenang Dengan satu Masnawi Yang Atau Untayan Puisi-puisi Kerinduan Yang dikemukakan Oleh penyair Puisi Teosof Dan filosof Jawdin Rumi Mengilustrasikan Satu Alat musik Yang dalam Tradisi Persia Dikenal dengan Nama Nei Nei itu Sejenis Suruling bambu Jadi dia Berasal dari Satu Rumpun bambu Kemudian ia Dipilih Lantas Ia diolah Menjadi sebuah Suruling Yang disebut Nei itu Nah Nei ini Biasanya Dimainkan Baik secara Tunggal Maupun bersama-sama Dengan taris sama Yang sangat terkenal Yaitu taris supistik Yang dirintis oleh Jaludin Rumi Itu dimainkan Dengan suatu Ulama yang Dalam Persahapan kaum Supistik Dianggap sangat Spiritualistik Menggugah Hal-hal yang Bersifat misterium Dan dia Mewakili Artifat-artifat Suara surgawi Dan itulah Nei Nei Suruling bambu Yang mampu Memicu spiritualitas Yang mampu Menciptakan Transcendensi Kerinduan Untuk kembali Ke asal Tetapi Nei Bambu yang Tercerabut Dari rumpunnya Dia juga Mengalami kerinduan Untuk kembali Ke udiknya Dia ingin Kembali Menyatu dengan Rumpun bambunya Asal usulnya Disini menunjukkan bahwa Gerakan mudik Gerakan kerinduan Untuk kembali ke asal Yang usuli Tidak hanya Dialami oleh Manusia-manusia Dan ia terpanggil Untuk kesucian asalnya Bertemu dengan Yang asal Yang usuli Yang asli Yang otentik Yang maha otentik Yaitu Tuhan Allah Tapi seluruh kosmik ini Itu sebabnya Mudik Adalah merupakan Pendegasan kembali Untuk tiba pada titik berangkat Itu sebabnya mudik Bukan hanya Urusan orang-orang Yang mau mudik Atau pulang Tapi juga urusan Orang yang mau Berangkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadan Segenap pimpinan Sifitas Akademika Dan keluarga besar UIN Alauddin Makassar Mengucapkan Selamat menjalankan Pada Puasa